Ini adalah Dusun Boan. Dusun yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dihuni kurang lebih 90-an kepala keluarga. Dusun ini terletak di antara hutan jati dan hutan kayu putih milik Perhutani, di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai burung tani. Akses, jalan untuk menuju Dusun Boan cukup menantang. Jalan yang terjal dan berbatu sepanjang 3 km harus dilewati untuk menuju Dusun ini. Dusun ini terbentuk dari pegunungan putih atau kapur, sehingga kondisi tanah dan airnya tidak begitu baik. Dan pada musim kemarau, Dusun ini menjadi langganan kekeringan. Lantas, bagaimana warga Dusun Boan beribadah di tengah keterbatasannya dalam kekurangan air? Mengering, enggak ada air, ada pun ya enggak banyak, enggak menyukupi untuk sehari-hari. Ya, kalau bangun pagi, sehari air, kadang ya ngantri, buat cuci, buat kasih minum hewan, buat masak. Kalau kekeringan di sini ya hampir ada 2 bulan. Pernah, dulu berapa tahun itu mencari sampai keluar dari desa sini ya, pernah. Di Dusun ini, terdapat sebuah masjid yang berdiri sejak tahun 1991. Ya, masjid ini baru direnovasi beberapa tahun lalu. Karena untuk menampung ketika beribadah masih sangatlah kecil. Sejak masjid ini dibangun kecil sekali, cuma 6 meter, sekarang dibangun sudah 10 meter. Mencari dana, sudah susah, mengempalnya dana urunan 100 ribu, 100 ribu per kakak untuk membangun masjid ini. Selamat menikmati. Sebenarnya itu banyak yang ke masjid, tapi kurang luas lokasinya, jadi itu juga menjadikan susah untuk memperbaiki. Dan gendalanya itu dana dari atasan juga belum ada sama sekali. Alhamdulillah para warga-warga mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, karena di desa ini susah sekali mengumpulkan dana itu, karena jumlah kakak atau jumlah warganya itu cuma sedikit. Ini yang masih dibutuhkan yaitu tempat wudhu atau sumur belum terbuat. Untuk berenovasinya pun dari hasil patungan setiap warga. Selain itu, fasilitas masjid ini terbatas, karena belum adanya MCK dan tempat wudhu yang bisa digunakan. Alhasil, warga harus berwudhu dari rumah masing-masing. Tapi, dengan kekurangan itu, warga terus berupaya untuk memakmurkan masjid kebanggaan mereka. Ini ada TPA, ya sekitar pukul 2 atau setengah 2 itu ada TPA. Tapi bukan di sini, di tempat saya ini sementara. Nanti kalau sudah teratur, bisa dibangunkan madrasah seperti itu. Sementara ini di rumah saya, di rumah saya itu ada TPA, ya sekitar 30 anak. Itu sebenarnya. Pengajarnya cuma satu. Istri saya. Harapan saya juga semua masyarakat ini bisa mendidik putra-putrinya agar desa ini menjadi desa yang baik. Masyarakatnya itu Islam semuanya. Itu saya lakukan secara mengajar anak-anak yang mulai paut, TK, dan SD. Sahabat termawan, saat ini warga Dusun Bawon membutuhkan sumber air bersih yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama untuk sarana ibadah di bulan Ramadan ini. Nabung-nabung dahulu, sedekah banyakan kemudian. Kan mau Ramadan?